Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hervino Nogroro Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Untuk membuat operasi pecahan Bentuk bilangan berpangkat Akar pangkat, integral, limit, dan matrix Pada Microsoft Word 2016 Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial tersebut Lalu yang kita butuhkan pertama-tama adalah Microsoft Word 2016 Lalu untuk yang pertama Kita langsung saja ya Bikin bentuk pecahan Tinggal disini ada klik insert Equation Lalu fraction disini Misalkan kita bentuk pecahan yang seperti ini Tinggal isi 2 Misalkan 2 per 5 Selanjutnya Ada bentuk bilangan berpangkat Tinggal Sama cara insert equation Kita pilih yang ini Script Nah disini Biar berpangkat Disini untuk Bilangannya Kalian 5 Disini untuk pangkat ya 5 pangkat 2 Lalu selanjutnya Untuk akar pangkat Sama insert equation Disini kita pilih yang radikal Nah ini dipilihannya ada akar pangkat Akar pangkat 2 yang gak ada angka 2 aja Disini ada akar pangkat 3 Dan disini Disini ada akar pangkat yang untuk lebih dari 3 Tadi kan pilihannya cuma Ada akar pangkat 2 Akar pangkat 3 Dan disini kalau misalkan akar pangkatnya 5 Misalkan akar pangkat 5 Dari 32 Tinggal pilih yang tadi Sorry Tinggal pilih yang Radikal with degree Oke Dan Gimana kalau misalkan Ada okas yang lebih rumit Misalkan seperti ini contohnya Nah Contohnya seperti ini Misalkan Kalau disini ada Tanda bagi Pecahan Usahakan kita bikin bentuk pecahannya dulu Kita bikin pecahannya dulu Nah Tinggal tulis tadi Akar pangkat 3 Dari A Nah kalau misalkan Sudah terlanjut Nulis A nya duluan Tapi belum Klik bentuk yang ada pangkatnya Gampang Tinggal A nya di block Terus di klik yang ini Nah disini ada space untuk Angka pangkatnya Misalkan A pangkat 2 Lalu Itu ada tadi Kali Disini ada simbol-simbol Disini kita cari Kali Akar pangkat 2 Disini ada akar pangkat 2 Langsung Dari B Angka pangkat 3 Nah Lalu selanjutnya ada A pangkat 2 Kita cari Cari A pangkat 2 Dari simbol disini B Ya B Sama cara tadi Kalau misalkan sudah terlanjur Klik Dari Blok Blok Pangkat Disini kan pangkatnya Pecahan Bentuknya Nah di pangkat ini Di space yang berbicara sepangkat Kita klik Fraction Yang tadi Nah Jadi Tiga Perdua Sorry Oh ya Kalau susah ngeklik disini Kita arahin pakai Keyboard aja Pakai panah Nah Tiga Perdua Sedikit tips ya Teman-teman Dan diklik kali lagi Disini ada B B Langkah 5 Perdua Sama seperti tadi 5 Gak susah Pakai keyboard 5 Perdua Disini Sama dengan A Pangkat 4 Perdua Disini ada minusnya Nah Cara naruh minusnya Pastikan Crusor ini Sorry Bagian yang gedip-gedipin ini Di belakang 4 Perdua Nah Baru tulis Minus Gitu Lalu dikali B Kita pakai ini dulu Ini B 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 Lanjut Sekarang ke Integral Gimana kalau Integral Gampang Sama juga Insert Equation Integral Di sini Kalau ini Integral Untuk yang Tidak ada Batasnya Ini integral Biasa 2 2x 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 Kurang 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 4x Kurang 4x 4x Bagaimana kalau misalkan ada Batasnya seperti ini Sama juga Insert lagi Equation Kita pilih yang ini Nah Misalkan Contoh Kita pakai 2 Sorry 0 Sampai 2 Lalu Kita Kompas Kontrol C Kontrol V B Bagaimana kalau misalkan ada pecahan Bentuknya pecahan Kenapa Di sini Kita Bentuk Design Answer Insert Equation Correction Kita bentuk Nah Lalu Sekarang kita ke Bentuk Limit Sekarang Limit Limit Sama juga Caranya Equation Tinggal Tapi Pilih yang Limit Misalkan Kita mengikuti Contoh ya Limit X Menuju 2 Kita cari Tanda panahnya Di Simbol Limit X Menuju 2 Nah Di sini Saya punya tips Kalau Misalkan Teman-teman Sudah terlanjur Nulis Membilangnya Disini Disini Apa X Pangkat 2 Dikurang 2 X Ditambah Satu Kalian Lupa Untuk Membentuk Pecahan Nggak usah Dihapus Tinggal Diblok Membilangnya Fraction Langsung Nah Disini Langsung Muncul Untuk Tempat Space Untuk Menulis Menyebut Menulis Disini X Menulis X Dengan Syarat X Lebih Besar Dari 2 Nah Disini Kita Tips Lagi Tapi Kalau Misalkan Kita Sudah terlanjur Nulis Tapi Penyebutnya Disini Penyebutnya X Disini Penyebutnya X Dua Gimana Kalau Sudah Terlanjur Gampang Tinggal Diblok Detection Nah Ini Depan Bilang Tinggal Di Ctrl X Dicart Di Bawah Diklik Nah Lanjut Lagi Ke Matrix Yang Terakhir Matrix Sama Juga Bikin Insert Equation Matrix Matrix Dua Kali Satu Satu Kali Dua Dan Seterusnya Gimana Kalau Misalkan Kita Paling Banyak Matriks Tiga Kali Tiga Teman Gimana Kalau Misalkan Kita Membuat Matrix Dua Kali Empat Kita Bikin Di Sini Dulu Misalkan Dua Kali Dua Dulu Dua 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 Untuk Menambah Kolom Nya Sorry Baris Kita Menambah Kolom Dua Kita Ingin Menambah Kolom Tinggal Klik Dimanapun Klik Klik Kanan Insert Colom Kalau Insert Colom Before Dia Akan Menambahkan Kolom Di Sebelah Kiri Yang Kita Klik Klik Disini Tadi Tadi Nih Klik Disini Klik Kanan Before Dia Akan Muncul Di Sebelah Kiri Tapi Kalau Misalkan Ingin Memunculkan Di Sebelah Kanannya Kita Ingin Menambahkan Di Tengah Tengah Sini Menambahkan Kolom Tengah Tengah Sini Tapi Dari Sini Dari Dua Yang Diponcul Di Atas Klik Kanan Insert Insert Kolom After Nah Gimana Kalau Misalkan Kita Row Before Kalau Row Before Itu Akan Menambahkan Baris Di Atas Yang Kita Klik Misalkan Kita Klik Yang Disini Nantinya Dia Akan Berada Di Atas Nah Kalau Misalkan Kita Klik Yang 4 Bawah Kiri Sini Kanan Insert Row After Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh